Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, kita percepat aja ya bosku ya, kali ini aku mau membahas masalah TPP Extang, poteng ya, TPP Extang poteng, ini adalah sebenarnya itu sebuah solusi, solusi bagi bosku yang nggak suka ribet, ngatur coil, masang coil, atau masang kapas gitu kan, nggak bisa, kadang kalau masang kapas nggak bisa pas, atau masang coilnya juga nggak bisa pas gitu, dan segala macam, sampai pada akhirnya kalau mau pasang coil maupun kapas harus ke webstore gitu, ke webstore, sebenarnya minta tolong dipasangin, nah ini sebuah solusi yang praktis, bisa dipakai di mod ya, jadi nanti bosku bisa pakai ini namanya TPP Export Tank, nah ini aku punya TPP Export Tank itu dari FUPO, kita lihat ya, untuk ini dapat apa aja, disini ada TPP Export Exportnya, kemudian ada coilnya 0,2, kemudian ini ada juga coil 1,5, adapter, user manual, dan segala macam, ini seperti ini ya, dan hmm, ada barcode, ini aku warna yang cool, dan ini ada apa nih, sketch atau apa ini ya, sebagai inilah aplikasinya, ini ada barcode juga, ya seperti ini, oke, ada warning, bla 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 bla, dan segala macam, masbilical, airspeed, dan segala macam, oke, kita langsung buka aja bosku, ya, sekali lagi ini hanya sebagai alternatif aja, kalau bosku kepengen, nggak mau ribet, apa, nggak mau ribet, pasang-pasang coil, dan segala macam, oke, ini dia penampakannya bosku ya, kemudian ini ada user manualnya, ya, oke, ya, kira-kira seperti inilah, ini lah bosku ya, user manualnya, mudah-mudahan kelihatan ya, oke, kemudian ini, nah, ini aku pilih warna good, sebenarnya disini ada coil 2-nya, cuman, diminta temen tadi satu kan, tapi ya sokelah, nggak apa-apa, ini aku ambil aja ini, ini ada 2 coil ya, tadi kan disini kan di-tertera ya, tertera ada tulisan 0,2 sama 0,1, nah, ada 2 coil, disini tempat coilnya, tapi, ini tadi diminta temen, dan yang satu sudah aku tetesin, ini sudah aku tetesin bosku, ya, sudah aku tetesin, jadi nanti tinggal pasang aja, oke, kita ngobrolin masalah detil dari TPP potengnya ini dulu aja deh, disini drip tipnya 510, kemudian ini, aduh, nah, disini terlihat ya, detilnya, ada beberapa tulisan tuh, ada kupu, kemudian disini ada, apa nih, desain by kupu, kemudian, ada adapt TPP coil, disitu, nah, yang ini, yang ini, bosku bisa kelihatan, nggak, mudah-mudahan kelihatan ya, yang ini, yang ada lubang, ini untuk airflow-nya bosku, tuh, yang ini ya, lihat sini ya, tuh, dia buka, bisa tutup aja deh, peringkat mantul deh, cahaya, nah, ini kalau mau, menutup, seperti ini, setengah kecil, atau mau ditutup, kalau mau dibuka, seperti ini, nah, seperti itu ya, bosku ya, terus ini bisa dibuka, buka, ini model-model manit, bosku, jadinya model-model manit, kemudian disini ya, biasa ya, biasa, ini tempat untuk coil-nya, nanti dimasukin sini, kemudian tinggal tutup, nah, dan disini, disini ada beberapa tulisan juga, ya, disini ada tulisan TPPX, gitu kan, kemudian, ada lagi nggak, oh, TPPX saja ya, jadi tampilannya kalau goal ini terasa lebih elegan ya, bosku ya, dia lebih elegan, gitu, kemudian disini ada tulisan FUPU, ya, FUPU, kemudian di dalamnya ini juga, ada FUPU juga, ya, nah, TPPX di dalamnya ini, koil-nya tempat koil-nya di dalam ini, TPPX-nya, nah, tampilannya kalau menurut aku sih, sepertinya kayak keren lah ya, elegan lah, seperti elegan banget, gitu, ya, aplikasi-nya juga mudah, jadi kalau misalnya, bosku, bosku kepengen, pasang koil-nya tinggal dibuka aja, jadi ini model magnet ya, bosku, model magnet, tuh, dia magnet, quick release, easy, ya, gampang, mudah banget, kemudian kalau mau misalnya, ngisi koil, apa, ngisi liquid-nya di mana, bang, kalau ngisi login-nya di sini, bosku, di sini, ini diputer dulu tapi, diputer ke sini, sorry, nah, diputer ke sini, nah, itu ada tanda panah tuh, kelihatan ya, nomornya kelihatan, di sini ada tanda panah, kesono, 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 nah, ini maksudnya, bukanya dari sini, tuh, buka dari situ, tup, nah, gitu kan, kelihatan ya, bosku ya, kelihatan lah, ini buka, terus, terus disi di sini, cat, 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 gitu, gitu kan, terus kemudian ditutup, ditutup lagi, terus diputer, nah, ide tujuannya, supaya apa, ini juga, apa, untuk menghindari leaking juga ya, untuk menghindari leaking, ya, itu janya untuk menghindari leaking ya, bosku ya, biar nggak ini, kemudian kalau kita lihat lagi, di belakang dari, apa, tutupnya, coil ini, oh iya, kalau ini, pin konektornya, dia, pin konektornya pakai pair ya, ini bosku, dia mentul-mentul, tuh, mentul, mentul, nah, yang tengah juga, tuh, mungkin bosku bisa lihat ya, bosku bisa lihat ya, mentul gitu, menggunakan, eh, pin konektornya menggunakan pair, kemudian kalau kita lihat di belakang gitu, ini di belakang, ada tulisan FUPU, kemudian desain, BFUPU, made in China, nah, ini terlihat banget sama telekan ya, bosku ya, begitu banyak detail ya, dari, luar, kemudian dari dalam, tulisan-tulisannya, kemudian disini juga ada, tulisan, apa, ya, inilah, untuk mempercantik lah, mempercantik untuk desainnya, kalau aku sih oke, jika, beda dengan yang lain, yang lain itu mungkin dapat, apa ya, dapat, yang lain kan mungkin dapat, apa, kaca tambahan atau apa, ini nggak dapat kaca tambahan sama sekali ya, bosku ya, ini nggak dapat kaca tambahan, jadi nanti, cara pemakainya itu tinggal buka, ceklek, kemudian kita masukin, ini, koilnya, terus, gitu, kemudian kita tutup, selesai, 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 kemudian ditaruh di mode, ya, ini jadi tinggal langsung pasang di mode, nah, set, dah, terus diisi deh, liquid-nya, nah, di sini, diisi, diputar dulu, cek, kemudian dibuka, set, kemudian diisi, habis diisi, tutup, putar, dah, jadi, simple kan, simple, simple banget kan, simple, 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 ya, jadi, nggak begitu rumit, dibandingkan dengan, coil itu ya, coil apa, yang seperti biasa lah, yang coil yang, lipat itu, jadi, kalau mau ngatur air full, yang digelis ini tuh, ah, tuh, suh, pengen buka lebar, kok pengen tutup, wah, taruh di bawah aja, ya, ya, jadi simple, ini buat alternatif aja, buat teman-teman, yang, yang, apa, kadang, ragu kalau masang, kapas, masang coil, kadang masih salah, takut ini segala macam, kok pengen yang simple, yaudah, ini pakai beli aja, TPP poteng ini, X dari fupu, ya, lebih bagus sih, kalau aku bilang, nah, kalau rasa gimana, menggunakan coil itu, apa, yang noltec-noltec dengan coil ini, rasanya, iya, jelas jangan disamain lah, bosku, dari segi lilitan, dan segala macam, ini kan juga pakai nyampe, yang pakai mesh coil, tapi kan, semua kan tergantung dari selera, ya, selera dari, eh, bosku, ya, suka yang seperti apa, kalau aku pengen simple seperti ini, ya oke, terus dari sisi asap gimana, tebal nggak, nah, nanti kita coba, ya, nanti kita coba, apakah, dengan menggunakan fupu ini, fupu dengan sistem seperti ini, asapnya juga ikut antep, oke, ya, oke bosku, ini aku pasang, habis itu, ini kan udah aku tetesin, ya, aku tetesin, habis itu nanti, aku isi, apa, liquidnya, terus, kita tunggu 15 minit, baru kita apa, oke, oke, gitu ya bosku ya, ya, mudah-mudahan, sesuai harapan dan ekspetasi, untuk masalah rasa dan segala macam, ya, mudah-mudahan suka, tapi yang jelas, ini juga trip-tripnya juga kecil ya, 5-10, jadi bukan, 8-10 ya, jadi lebih, lebih apa ya, di mulut itu nggak terlalu, mangapnya lebar-lebar gitu, nggak, gitu, nggak, ya, standar biasa lah, seperti itu, oke bosku ya, ini aku tetesin dulu, aku tunggu 15 menit, baru kita review, untuk, kita kepengen tahu, asapnya seperti apa, kalau kita pakai, FUPU, TPP XT ini, terus kalau misalnya dapat, kalau misalnya coilnya udah, berasa angus, beli di mana, beli aja di VapStore, beli di VapStore, beli di VapStore, nanti ngomong aja, mas ada coil TPP, nggak, TPP, eksport tank, nih, TPP, pokoknya yang TPP, kan ada TPP, ada PNP, kan gitu kan, cari yang TPP, yang TPP, oh ada, misalnya, tapi coilnya 0,3, atau 0,4, atau 0,2, ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, selera aja, yang penting kan bisa tetap nge-bull, gitu kan bosku ya, intinya kan seperti itu, oke, gitu ya bosku ya, oke, ini udah aku pasang, aku siliquid, tunggu 15 menit, baru kita, coba, tes, masalah asuknya, oke bosku ya, tunggu ya, ini sudah 15 menit, udah 15 menit, udah, aku tuang nih ya, udah aku tuang nih, liquidnya, percobaan pertama, kita buka, air flow nya, kita buka full ya, oke, ya selain kita buka full, kita coba ya, asapnya tebal ya, ya bosku ya, asapnya tebal, ini, kalau air flow aku buka ini, yang aku rasa ya, yang aku rasa, rasa yang ditawarkan liquid ini, balance, jadi, udah balance, manisnya, rasa liquidnya, semuanya kena, balance, kalau kita buka, full, coba misalnya kita buka, separo bosku, oke, separo ya, ya kelihatan ya bosku ya, separo ya, oke, kita juga open, separo, hmm, mantap sih, jadi ternyata, kalau air flow nya, kita buka separo, air flow kita buka separo, rasa sweet manis, dari liquid ini, kerasa, ya, rasa sweet, dari liquid, kerasa, apalagi dengan kondisi, trip tip yang, 5-10, jadi benar-benar dia, tebal, full tebal, jadi ini, apa, kalau aku sih, recommended ya, recommended karena, ini simple, simple ya, jadi, coilnya tidak berupa coil yang biasa, supaya tinggal, masukin, kemudian kita tetesin, dan ini yang pasti, anti-leaking, lihat nih, tuh, tidak tumpah sama sekali bosku, dan tadi yang aku rasakan ya, waktu isep pertama itu, dia nggak feedback, maksudnya bukan, apa ya, nggak, nggak sampai muncat gitu bosku, dan ini ternyata enak, enak banget, tapi aku lebih suka kalau full ya, air flownya aku buka full, jadi semua, apa, semua rasa dari liquid itu, aku bisa ngerasain gitu, what the best man, the best nih, ini, apa ya, dari desainnya juga eksklusif, ya kan, bagus gitu, jadi mereka, apa, produk ini mencerminkan, intinya produk ini mencerminkan, nggak ribet, simple, bagi bosku yang suka hal-hal yang, simple gitu, nggak ribet gitu ya, yang penting, masukin, tetesin, selesai, nggak harus bikin-bikin coil gitu, segala macam, nggak perlu, cukup tetesin, udah di anti leaking, ini pakai anti ribet, oke, nggak ada masalah, jadi kalau misalnya nanti dibuat, nongkrongan, atau dibuat apa ya, dibuat nongkrong, atau dibuat, ibaratnya jalan lah, kemana lah, dengan mudahnya sangat simple, nanti nggak perlu, tetes-tetesin gitu, itu nggak perlu, udah, pakai ini selesai, nah terus, mungkin ada yang bertanya juga, kemarin ada yang tanya dari grup, dari apa, ada yang komen ya, ada yang tanya, enakan mana ini, sama ini, sama ini, ya sebenarnya, semua produk itu, pasti akan mengeluarkan yang terbaik, selama produk tersebut, ori, nah, kalau yang dipasang, misalnya, yang dibeli itu, KW 100, atau apa ya, saya nggak bisa njamin hal itu bosku, ya kan, contohnya Zeus, Zeus itu enak produknya, bahwa apa, apa ya, ketika aku pakai Zeus itu, yang artinya itu enak, tapi begitu ketemu dia terbit, ya enak juga, tapi ketika ketemu dengan ini, yang simple, ya ini juga enak juga, maksud aku gini, sesuai kebutuhan aja, bosku itu, suka yang seperti apa, nah, kalau antara Zeus, dead rabbit, kemudian yang ini, ya pasti otomatis kita omongin, ya mereka kan dengan kategori coil yang seperti ini, sedangkan ini yang coil yang seperti ini, ini kan dengan komposisi coil, mass coil ya, ya otomatis jangan dibandingkan, tapi kalau dari sisi simpelnya, ya saya pikir ini lebih simple, terus kalau, kita kepingin gandingan di coil pun, nggak perlu capek-capek, kita harus ke webstore misalnya, minta tolong pasangin, nggak perlu, cukup masukin, selesai, dan ini recommended, hmm, hmm, enak bosku, asli enak banget, jadi, ini dengan kondisi aku pakai mod yang pakai potasio ya, aku pakai yang potasio, jadi nggak pakai yang model apa, buat itu, nggak, ya aku yakin dengan pakai wood-ku juga sama, enaknya, dengan potasio aja enak, apalagi yang pakai wood, maksud saya seperti itu, nggak ada masalah, yang penting flavor yang dihasilkan itu, sesuai dengan taste kita, yang mau kemudian asapnya, asap tadi dilihat tebal, ya, tebal bosku, jadi, nggak ada masalah, dibandingkan dengan coil biasa, ini dengan coil mask coil ini, nggak ada masalah, ya, kira-kira gitu aja deh bosku ya, informasi yang bisa aku berikan ya, jadi untuk beberapa, untuk bosku ya, yang kepingin cari, apa namanya ini, poteng, terus seperti apa, poteng, ya, bisalah pakai, pakai yang model seos, atau di repeat, atau segala macam, tapi kalau misalnya budget, ya susahkan dengan kondisi budget, ya saya sarankan pilih yang, ini, yang FUPU, FUPU, TPP, Export Tank, ya, jadi, jadi ini ada yang, ada yang TPP, ada yang PNP, jadi, ada beda-beda lah, tapi kalau aku lebih pilih yang TPP, gitu, nah kalau nanti bedanya sama PNP apa ya, sebenarnya sih, nggak beda-beda jauh juga ya bosku ya, cuman dari versi coilnya aja, kadang ada, kalau di PNP, itu belum tentu bisa masuk di TPP, itu seperti itu, dan begitu juga sebaliknya, ya, tadi kalau, aku pikir, ya, ini sangat rekomendasi banget, buat bosku yang suka simple, nggak ribet, ya, misalnya keburu-buru, itu segala macem, kalau ganti kapas, dan segala macem, ganti coil, ya, cukup coil, langsung sekali kapas masukin, tetesin, tunggu 15 menit, 20 menit, pakai, langsung bisa di feed, nah, itu seperti itu, intinya simple, ya, wis, gitu aja bosku ya, jadi mudah-mudahan informasi ini, sangat bermanfaat buat bosku, nah, jadi ini sebagai salah satu alternatif, sekali lagi, sebagai salah satu alternatif, yang bosku kepingin, mungkin lagi bingung nih, lagi bingung, mau cari, poteng yang seperti apa, nah, ini pakai FUPU, ya, FUPU, DPP, ekspot, tank, ya, wis, bosku, gitu aja, mudah-mudahan informasi ini, sangat bermanfaat, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,